Intro Salam saudara sekalian Kita masuk Anda bertanya Alkitab Menjawab Abam episode 444 Triple Four Ini dari seorang ibu Atau wanita usia 38 tahun Ya Ibu mau dua anak sekarang Sedang hamil Di salah satu kota Di Jawa Timur Salam Pak Eras Mohon maaf Chat saya agak panjang Sebelum bertanya izinkan Saya cerita tentang saya Dulu saya beragama muslim Menikah dan punya satu anak Lelaki yang sekarang usia 13 tahun Saya bercerai Karena suami yang pertama Tidak bekerja Dan menghabiskan uang Dan meninggalkan hutang di keluarga saya Saya tulang punggung keluarga Karena bapak saya meninggal Kecelakaan waktu saya Umur 8 tahun Dan ibu saya tidak menikah Tidak menikah lagi Singkat cerita Kami cerai Dan di perjalanan hidup saya Saya dipertemukan Di perjalanan hidup saya Saya dipertemukan Dengan suami saya yang sekarang Yang memperkenalkan saya Kepada Tuhan Yesus Dan akhirnya saya ikut Tuhan Yesus Saya di baptis tahun 2016 Dan saya menikah tahun 2020 Dulu Ibu Suami saya Yang sekarang Tidak mau menerima saya Karena saya janda Punya anak Dan Di Kristen tidak boleh Tapi seiring berjalannya waktu Saya membuktikan Kalau saya pantas Jadi menantunya Saya bekerja Di sebuah perusahaan Yang cukup terkenal Suami saya dua bersaudara Dia anak pertama Dan mertua saya janda Kehidupan mertua saya Bisa dibilang mewah Karena dulu dia punya usaha Tapi karena covid Jadi tutup Dan sekarang beliau Tidak bekerja Mertua saya Mengandalkan hidupnya Ke suami saya Sedang adiknya Tidak pernah meminta apapun Dengan alasan suami Dengan alasan suami saya Anak pertama Adik suami saya Bisa dibilang Sudah mapan Sudah ada rumah Dan beberapa mobil Sedangkan saya Dan suami Masih kontrak Karena suami saya Menikah usia 44 tahun Jujur pak Semenjak menikah Saya tidak menemukan Kedamaian di hati Saya tidak melihat Teladan orang Kristen Di keluarga kami Di keluarga saya ini Padahal nama mertua Padahal mama pertua Aktivis kerja Tapi kesehariannya Menggambarkan orang Kristen Tapi Kesehariannya Padahal mama mertua Aktivis Gerja Tapi kesehariannya Menggambarkan orang Kristen Di keluarga kami Di keluarga suami saya Yang duomui Nanya uang dan harta Tapi Maksudnya Dalam keseharian Tidak menunjukkan Kehidupan orang Kristen Sedangkan suami saya Tidak pernah mempercayakan Keuangan kepada saya Saya tidak pernah tahu Gajinya berapa Kalau saya tanya Alasannya habis Buat keperluan Sedangkan keperluan rumah tangga Saya nanggung Dari gaji saya Suami saya Memang menanggung Semua kebutuhan rumah Mama Mertua Karena adiknya Tidak pernah kasih uang Ke mama mertua Saya tidak Mempermasalahkan itu pak Karena saya pikir Memang Ibu adalah tanggung jawab Kita Saya tidak membedakan Ibu kandung dan mertua Tapi masalahnya pak Mertua saya Tidak bisa hidup Sederhana Sesuai kemampuan kami Selalu ingin Seperti yang dulu Hidupnya Saya pernah bilang Ke suami Kita berkewajiban Mengurus ibu Kita Tapi karena keadaan Kita belum stabil Tolong keperluan Yang tidak terlalu penting Depending Dulu Supaya kita bisa Nabung Tapi suami saya Selalu bilang Itu orang tua Harus diutamakan Jadi saya Diam saja Oke Sampai disini Saya mau bilang begini Diam saja Sudah Pokoknya You diam Tapi jangan lupa Orang tuamu Harus kamu perhatikan Saya sudah Berkali-kali Bertemu Orang Atau wanita Yang tadinya Non-Kristen Menjadi Kristen Keluarga Kristennya Tidak membawa Kepada Tuhan Dengan benar Bahkan Tidak jarang Ini terjadi Suaminya malah Selingkuh Tidak benar Menyengsarakan Istri yang tadinya Beragama lain Masuk Kristen Dan ini Benar-benar Tidak menjadi Teladan dan Contoh Dan orang-orang Kristen Seperti ini Tidak akan lepas Dari hukuman Tuhan Nah Tapi kalau Untuk pria ini Saya tidak tahu Seberapa jahatnya Atau mungkin Tidak jahat Hanya tidak Bijaksana Mungkin Tapi saya baca dulu ya Beberapa kali Saya tanya Tentang keuangan Niat saya baik Ingin menggabungkan Gaji kita Supaya bisa dibagi Purpose Yang kita butuhkan Dan bisa ada tabungan Tapi suami saya Kayak gak percaya Malah jadi bertengkar Akhirnya Saya memilih diam Daripada rame Diam saja Jangan satukan Uang dulu Dengan suami Ya Tuhan akan Memberkati kamu Bu Kabung sendiri Kelola sendiri Ya Suami belum bisa Diajak bareng-bareng ini Yang saya mau Tanyakan harus Bagaimana Sikap saya Menghadapi suami Dan keluarga dia Yang hanya Pikirannya harta Ibu sudah mendengar Kotbah saya Yang Mengarah ke langit Baru Bumi baru Tidak terikat Percintaan dunia Dan hidup suci Jalani itu Kalau bicara soal uang Diam saja Suami mau buat apa Untuk ibunya Diam saja Tapi anda harus Hemat dan menabung Sementara anda Harus memperhatikan Orang tua Kandung anda sendiri Juga Orang tua Tidak kandung Atau mertua Juga orang tua Bagus You orang baik Anda pasti Diberkati Dilindungi Tuhan Tetapi Saya harus Memberitahu Kepada anda Suami belum matang Jadi Belum bisa Diajak Berpikir Untuk masa depan Uang digabung Tidak bisa Apalagi Orang tuanya Yang lebih cenderung Untuk Bermewah Atau agak bermewah Atau paling tidak Bisa Tidak bisa Diajak Untuk hidup Sesuai dengan Kemampuan yang ada Jadi anda Diam saja Nah Oh iya Satu lagi Pak Suami saya Kurang begitu suka Dan dekat Dengan anak saya Saya bisa Lihat dari Sikapnya Anak saya Ikut ibu saya Dan masih muslim Ini pria Yang tidak Dewasa Dia menikah Dengan wanita Yang sudah Punya anak Dia harus Menerima Anak itu Saya mau Kasih tahu Ibu Mestinya Ibu Tidak menikah Dengan pria Seperti ini Yang tidak Mau menerima Anak ibu Menjadi Anak kandungnya Saya melihat Ibu punya Mama Ibunya Saudara ini Orang baik Kasian Dia ngelus Dada terus Aduh Kok anakku Dapat Pria Kayak Begitu Suami saya Selalu memaksa Saya untuk Mengajak Anak saya Ke gereja Dia bilang Kalau sudah Ikut ke gereja Apapun Permintaan Anak saya Dikabulkan Tidak Begini Cara Membuat Orang Menjadi Orang Percaya Pemaksaan Itu Membuat Orang Jadi Kristen Gadungan Kristen Palsu Mestinya Dari semula Menerima Seperti Anak Kandung Itu Ini Tidak Boleh Apa Namanya Transaksional Namanya Ayo Ke gereja Nanti Baru Apa Saja Yang Diminta Saya Beri Tidak Begitu Saya Bilang Ke Suami Saya Kalau Saya Tidak Memaksakan Anak Saya Untuk Mengikuti Saya Biarlah Cerminan Orang Kristen Yang Baik Yang Membawa Dia Kepada Tuhan Kasih Contoh Aja Orang Kristen Yang Penyayang Dan Sabar Tetapi Suami Saya Tetap Dingin Sikapnya Nah Ini Kan Ya Tidak Ada Contoh Yang Baik Bagaimana Orang Bisa Masuk Kristen Nah Orang Kristen Yang Sendiri Saja Belum Masuk Surga Kok Ngajak Orang Masuk Kristen Ya Saya Tidak Mengatakan Orang Kristen Masuk Neraka Tapi Kristen Yang Tidak Bertoba Masuk Neraka Kasian Ibu Tapi Ibu Sabar Untung Ketemu Suara Kebenaran Ya Jujur Pak Saya Sangat Tertekan Bagaimana Menempatkan Diri Saya Ke Anak Dan Ibu Saya Serta Ke Suami Saya Kalau Sudah Bertemu Sikap Suami Saya Dingin Dan Anak Saya Jadinya Juga Tidak Nyaman Kadang Untuk Mencairkan Suasana Gak Jarang Nanti Saya Terluka Menahan Sikap Suami Agar Supaya Kelihatan Care Anak Saya Saya Bingung Pak Harus Bagaimana Mendekatkan Suami Saya Ke Anak Saya Saya Juga Merasa Anak Saya Ada Tekanan Batin Yang Sangat Hebat Sehingga Dia Pendiam Gak Banyak Ngomong Ibu Saya Mengatakan Salah Menikah Dengan Pria Macam Ini Karena Ibu Mengorbankan Anak Jadi Kepada Ibu Ibu Yang Sudah Punya Anak Mau Menikah Lagi Pikir 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 Jangan Menikah Dengan Pria Yang Tidak Bisa Menerima Anak Anda Atau Sebaiknya Pria Yang Menikah Sudah Punya Anak Jangan Menikah Dengan Wanita Yang Tidak Bisa Menerima Anak Anda Membunuh Anak Itu Jadi Ibu Tidak Bertanggung Jawab Dengan Menikah Pria Ini Anak Ibu Yang Umur 13 Tahun Itu Yang Waktu Itu Umur 13 Tahun Tidak Tau Sekarang Itu Seperti Ibu Bunuh Tapi Sekarang Ibu Harus Memberikan Perhatian Yang Semestinya Suami Mau Bagaimana Ibu Harus Tegas Karena Anak Ibu Itu Tanggung Jawab Ibu Ya Ibu Sekarang Sudah Hamil Sedang Hamil Tapi Ibu Harus Memperhatikan Anak Yang Ibu Lahirkan Yang Pertama Itu Kasian Ibu Tapi Ibu Akan Saya Dampingi Lewat Truth ID Doa Bersama Dengan Saya Dengarkan Kutbah Saya Kita Sama Sama Terus Sampai Kita Nanti Akan Masuk Ke Langit Baru Bumi Baru Memang Dunia Tidak Bisa Diharapkan Tetap Jadi Saksi Bagi Suami Yang Belum Matang Dan Mertua Yang Belum Mengenal Kebenaran Supaya Ibu Bisa Menjadi Saksi Walaupun Ibu Sebelumnya Bukan Orang Kristen Pak Bagaimana Saya Bersikap Dan Saya Sangat Membutuhkan Bimbingan Rohani Yang Bisa Jadi Teradaan Buat Saya Mohon Maaf Pak Kalau Cerita Panjang Enggak Ini Penting Maka Saya Berani Sebutkan Oke Saya Kira Cukup Itu Jawaban Saya Kalau Ibu Membutuhkan Kami Chat Kami Lagi Jika Membutuhkan Seorang Pendamping Kami Akan Mendamping Ibu Oke Pertanyaan Kedua Dari Seorang Wanita Identitas Saya Tidak Sebut Salom Pak Erastus Saya Dari Menikah Saya Sejak Menikah Saya Dan Suami Tinggal Bersama Dengan Orang Tua Saya Di Rumah Yang Saya Beli Dengan Ada Bantuan Dari Papa Saya Untuk Pembayaran Rumah Suami Tidak Cocok Dengan Adat Kebiasaan Cara Hidup Orang Tua Saya Selama Hidup Bersama Selama Ini Umpatan Dan Kutukan Hampir Tiap Saat Kami Sudah Hidup Berpisah Namun Situasi Tidak Lebih Baik Justru Semakin Parah Kemarin Kemarin Kalau Suami Marah Marah Selalu Di Depan Anak 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 Jadi Kepahitan Dan Benci Papanya Namun Ditahan Karena Takut Jadi Tinggal Dengan Orang Tua Penuh Umpatan Sekarang Berpisah Berpisah Dari Orang Tua Maksudnya Sekarang Tinggal Sendiri Begitu Nah Pertanyaan Saya Yang Penting Sekarang Adalah Baru-baru Ini Saudara Saya Datang Dari Luar Kota Bersama Keluarganya Suami Saudara Saya Itu Katanya Mbak Tuhan Yang Dikaruniai Tuhan Penglihatan Dan Membuatan Dia Berkata Dia Bisa Tahu Dosa-dosa Papa Dan Mama Saya Di Masa Muda Mereka Yang Mungkin Bisa Mendatangkan Kutub Buat Anak Anak Sehingga Rumah Tengah Ribut Terus Nah Apakah Perlu Saya Sebagai Anak Bertanya Dan Membongkar Dosa Papa Mama Saya Seperti Yang Dikatakan Saudara Saya Itu Mama Papa Sudah Percaya Tuhan Yesus Namun Mungkin Belum Bersungguh Dalam Tuhan Saya Kok Nyaris Mengatakan Mutlak Itu Bukan Tuhan Yang Benar Maksud Saya Kalau Memang Orang Tua Anda Ada Dosa Arahkan Saja Untuk Pertobatan Mengakui Dosa Kepada Tuhan Bukan Kepada Manusia Bukan Dibongkar Bongkar Ya Mengakui Dosa Diapan Tuhan Minta Ampun Selesai Ya Jangan Mengingat Ngingat Dosa Yang Telah Diakui Ya Apalagi Ditambahkan Disini Akibat Keadaan Anda Itu Karena Kutuk Kutuk Buat Anak Anaknya Memang Bisa Akibat Kesalahan Orang Tua Turun Ke Anak Tetapi Kita Harus Melihat Jenis Dosa Apa Yang Dilakukan Lalu Bagaimana Keterkaitannya Misalnya Orang Tua Memang Jahat Mengkonsumsi Narkoba Lalu Anaknya Ikut Terkena Dampaknya Atau Orang Tua Kena HIV Anaknya Ikut Kena HIV Ya Begitu Tetapi Kalau Dosa Kejahatan Umum Lalu Orang Tua Sudah Mengakui Tuhan Menyelesaikan Tuhan Tidak Akan Menghukum Anak Anaknya Kadang Kadang Ajaib Orang Orang Yang Punya Pandangan Begini Saya Merasa Bukan Kebenaran Bukan Kebenaran Ini Malah Tidak Sopan Kalau Menurut Saya Kata Dia Bisa Tahu Dosa Dosa Papa Dan Mama Saya Di Masa Muda Saya Tidak Yakin Tuhan Tidak Yakin Memang Bisa Tapi Tidak Yakin Kalau Memang Benar Begitu Hamba Tuhan Ini Dengan Keadaan Baik-baik Temui Orang Tua Ajak Berdoa Atau Mengarahkan Bukan Cerita Kepada Anda Lalu Bisa Menimbulkan Kesan Orang Tuamu Itu Orang Yang Memang Bejat Atau Rusak Dan Lain Lain Saya Katakan Belum Bukan Tidak Mungkin Orang Tuamu Orang Rusak Tapi Mestinya Cara Penanganannya Harus Bijaksana Polite Bukan Impolite Tapi Saya Baca Terus Ya Kalau Saya Bertanya Pada Papa Mama Saya Takut Mereka Juga Tidak Mengaku Karena Malu Atau Karena Kami Anak Tidak Mau Anak Tahu Semua Dosa Mereka Di Waktu Lalu Namun Saya Ingin Mereka Melepas Semua Dosa Dan Bertobat Dan Diselamatkan Papa Dan Mama Sudah Berumur 77 Dan 16 Tahun Pak Terus Terang Saya Juga Tahu Papa Saya Waktu Muda Dulu Memang Kurang Lurus Jalannya Saya Pernah Menemukan Majalah Purno Di Kotak Simpanan Papa Di Selemari Itu Saat Saya Umur 6 Tahun Mungkin Tapi Saya Masih Ingat Saudara Saya Yang Katanya Punya Karunia Itu Berkata Bahwa Papa Saya Punya Dosa Perjinahan Belum Lama Ini Saya Mengingat Satu Perbuatan Tidak Senonoh Yang Ayah Saya Suruh Saya Dan Adik Saya Lakukan Kepada Papa Sewaktu Umur 6 Tahun 7 Tahun Selama Puluhan Tahun Saya Tidak Ingat Sama Sekali Sampai Suatu Saat Tiba Tiba Saya Ingat Hal Itu Saya Tidak Pahit Terhadap Papa Tapi Kadang Itu Membuat Saya Jengkel Tapi Juga Kasihan Pada Papa Karena Itu Perbuatan Yang Tidak Baik Atau Perbuatan Dosa Saya Tidak Membicarakan Hal Ini Kepada Adik Saya Atau Siapapun Hanya Kepada Tuhan Saja Sambil Memohon Ampunan Buat Adik Saya Dan Papa Kami Apakah Saya Mengungkap Hal Itu Kepada Papa Saya Papa Saya Ada Sakit Jantung Dan Pernah Kena Serangan Jantung Saya Takut Malah Beliau Stres Dan Sedih Terus Menerus Dan Malah Hubungan Kami Jadi Aneh Nanti Kedepannya Papa Sudah Hampir 77 Tahun Mohon Petunjuknya Terima Kasih Apakah Ini Menjadikan Kutuk Buat Saya Dan Anak Saya Nantinya Karena Belum Diungkapkan Kedepan Siapapun Banyak Orang Tua Yang Hidupnya Jauh Lebih Bejat Dari Papamu Tapi Anak Anak Bisa Diberkati Jika Anak Anak Bertobat Dan Membuat Pemberesan Tidak Mungkin Orang Yang Membuat Pemberesan Dengan Allah Dengan Tuhan Lalu Tetap Akan Dikutukkan Orang Tuhanya Pernah Berbuat Salah Lalu Tidak Membereskannya Kepada Tuhan Kalau Orang Tuamu Tidak Membereskan Keadaannya Di depan Tuhan Dia akan Memikul Dosanya Nanti Di Dunia Ini Mupun Di Kegagalan Perbuatan Selain itu Satu Kali Papa Saya Selalu Bersikap Baik Dan Normal Kepada Anak Anak Selain itu Hanya Satu Kali Mohon Infonya Pak Abam Nomor Berapa Yang Pertama Semua Dosa Harus Diselesaikan Tetapi Yang Tidak Bijaksana Kalau Orang Tua Harus Mengaku Dosa Di Depan Anak Anak Ya Kalau Anda Punya Saudara Yang Suaminya Hamba Tuhan Dengan Penglihatan Itu Bukan Tidak Mungkin Bisa Bisa Tapi Saya Tidak Terlalu Yakin Tidak Terlalu Yakin Abah Tuhan Itu Harus Melayani Orang Tua Anda Bukan Anda Yang Diberitahu Lalu Itu Justru Malah Membuat Orang Tua Jadi Tidak Pantas Seakan Akan Tidak Layak Untuk Dihargai Harus Bijaksana Lalu Anda Sebagai Ibu Sudah Usia 47 Tahun Ajak Bapak Untuk Bertobat Bukan Tidak Mungkin Bapak Juga Pernah Mengakui Dosa Itu Dan Minta Ampun Berarti Tuhan Sudah Mengampuni Dan Tidak Perlu Dibongkar Lagi Sekarang Minta Hikmat Tuhan Apakah Anda Memang Diberi Tuhan Bagian Untuk Bicara Kepada Orang Tua Atau Bukan Anda Tapi Dan Belum Membuat Pemberesan Kemungkinan Besar Malah Sudah Membuat Pemberesan Kalau Sampai Sudah Membuat Pemberesan Lalu Anda Ingat Itu Seakan-akan Dosa Itu Yang Mendatangkan Kutuk Untuk Anak Cucunya Dia Makin Makin Merasa Berdosa Makin Bersalah Terintimidasi Justru Itu Bukan Dari Tuhan Ya Oke Lakukan Itu Terima Kasih Wanita Usia 38 Tahun Punya Tiga Anak Paling Kecil 8 Tahun Kondisi Masih Berbesar Dengan Suami Dan Anak Anak Waduh Berat Ini Salom Pak Saya ingin Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Karena Kemuran Hati Menolong Saya Setahun Lalu Tak Sengaja Waktu Bertemu Di Suatu Rumah Makan Di Samping Kantor Saya Pada Waktu Jam Makan Waktu Itu Secara Singkat Saya Cerita Masalah Saya Akhirnya Lewat Asisten Bapak Bu Esther Dan Pengacara Yang Bapak Taruh Menghubungi Saya Dan Sangat Membantu Kedalam Kerohanian Dan Konsultasi Hukum Terima Kasih Banyak Ya Pak Tuhan Memberkati Bapak Melimpai Berkat Sukacita Damai Sejatera Mengalir Setiap Hari Saya Mendengar Kutbah Kutbah Bapak Banyak Hal Kebenaran Yang Selama Ini Tidak Selama Selama Dali Tidak Tahu Menjadi Tahu Saya Sudah Membereskan Dosa Perselingkuhan Saya Pak Dan Merasa Bebas Merdeka Dari Dosa Itu Terbukti Setiap Ada Laki-laki Yang Mencoba Mengganggu Tidak Saya Balas Dan Tidak Terpancing Motivasi Saya Dalam Menyenangkan Hati Tuhan Saya Mau Lebih Mengasih Tuhan Kehidupan Yang Saya Jalani Setiap Hari Ikut Ibadah Begitu Terus Sampai Akhir 8 Bulan Lalu Saya Beranikan Diri Untuk Kesekian Kali Datang Sebentar Ke rumah Suami Dan Puji Tuhan Tidak Diusir Lagi Bahkan Suami Pernah Beberapa Kali Kekosan Saya Walau Suami Berkata Tetap Akan Mencerahkan Saya Dan Tetap Akan Berjuang Untuk Memenjarakan Laki-laki Itu Saya Berserah Saja Yang Penting Saya Tidak Mau Bila Diri Lagi Hidup Suci Kudus Dan Berkenan Bagi Tuhan Saya Terus Terang Lupa Waktu Itu Kasus Anda Apa Tapi Jadi Sekarang Saya Mulai Ingat Ya Sudah Kamu Tidak Bersama Suami Bersama Anak Karena Anda Telah Melakukan Kesalahan Sudah Bagus Anda Tidak Diusir Waktu Pulang Ke Rumah Sudah Bagus Suamimu Datang Kekos Kamu Walaupun Berkatakan Memenjarakan Pria Itu Tapi Saya Beritahu Kalau Dia Memenjarakan Suami Itu Tidak Mudah Urusan Polisi Itu Tidak Mudah Lalu Urusan Pengadilan Tidak Mudah Ya Lalu Tidak Mudah Artinya Apakah Ada Bukti Bukti Atau Kalau Bukti Tidak Jelas Malah Suamimu Yang Akan Dituntut Balik Pencemaran Ya Pencemaran Ya Hati-hati Ya Maju Tak Gentar Memila Yang Bayar Hati-hati Ini Dunia Yang Sudah Rusak Lagipula Kalau Dia Mempersoalkan Kesalahan Anda Di Masa Lalu Itu Harus Saya Ingatkan Itu Mempermalukan Bukan Saja Anda Dirinya Sendiri Dan Anak-anak Dan Itu Akan Menjadi Goresan Panjang Yang Tidak Terhapus Mungkin Jadi Sebaiknya Tidak Ya Pak Saya Mau Pak Yang Mau Saya Tanyakan Setiap Saya Ke Rumah Suami Dia Selalu Mengajak Hubungan Badan Terus Pak Padahal Dia Mau Menceraikan Saya Dan Saya Merasa Dia Melakukan Itu Hanya Nafsu Tidak Atas Dasar Sayang Apakah Saya Harus Melayani Pak Jawab Jawab Harus Justru Ini Justru Ini Menurut Saya Adalah Hal Yang Baik Dia Masih Bisa Berhubungan Dengan Kamu Harus Kamu Layani Dia Dan Kalau Tuhan Berkenan Dia Bisa Diubah Kamu Bisa Hidup Kembali Bersama Dia Ingat Jangan Berbuat Dosa Lagi Ikuti Saya Di Truth ID Doa Bersama Supaya Rumah Tanggamu Dibulihkan Dan Kamu Tidak Boleh Nakal Lagi Oke No Sin Anymore Ya Saya Sungguh Merasa Bersalah Kepada Suami Dan Anak Anak Pak Selama Ini Saya Sudah Berusaha Melakukan Banyak Kebaikan Yang Bisa Saya Lakukan Misalnya Dia Minta Uang Saya Pemberian Minta Dikembalikan Saya Belikan Barang Barang Dan Kebutuhan Rumah Mengajak Liburan Sampai Tabungan Saya Terkuras Tapi Saya Harus Ikhlas Pak Saya Mau Menabur Kebaikan Untuk Suami Dan Anak Anak Saya Ingatkan Satu Hal Kalau Anda Tidak Mengalami Ini Anda Buat Salah Terus Menerus Karena Ini Sudah Dari Ikatan Tapi Puji Tuhan Kalau Anda Sudah Bersama Sama Dengan Saya Berdoa Nanti Kalau Anda Datang Ke Gerja Di Mal Artagading Lantai Lima Di Gebagian Jam Sebelas Sore Atau Jam Lima Hari Minggu Atau Acara Lain Saya Mengadakan Pelepasan Anda Saya Lepaskan Dari Roh Cina Roh Cabul Roh Perselingkuhan Saya Besar Dari Latar Belang Keluarga Yang Berantakan Kurang Kasih Dan Tidak Ada Teladan Dan Waktu Menikah Banyak Hal Yang Belum Beres Banyak Kepaitan Dan Saya Bukan Lalu Walau Sampai Sekarang Hubungan Dengan Keluarga Besar Belum Beres Karena Saya Menjauh Dan Mereka Tidak Percaya Diri Dan Merasa Tidak Percaya Diri Jadi Anda Ini Tidak Percaya Diri Karena Dosa Perjinahan Yang Sudah Sudah Lakukan Tapi Saya Mau Diproses Sampai Beres Pak Amin Ikut Terut ID Dan Anda Beres Pak Beberapa Kali Saya Minta Karunia Diberi Roh Kudus Dengan Tanda Bisa Berbahasa Roh Tapi Belum Bisa Juga Kenapa Belum Belum Itu Tidak Bereskan Dulu Karaktermu Pribadimu Jadi Utuh Apa Saya Masih Apa Saya Ini Masih Belum Percaya Atau Saya Ini Masih Belum Beres Pak Mungkin Sudah Secara Moral Tapi Kodrat Dosa Belum Beres Anda Tidak Lakukan Dosa Dosa Itu Tapi Saya Rindu Sekali Ingin Bersyafaat Lewat Bahasa Roh Maha Pak Kalau Ada Kata Yang Kurang Berkenan Terima Kasih Buat Pelayanan Bapak Saya Sudah Menjawab Beberapa Pertanyaan Anda Saya Bersyukur Anda Dipertemukan Dengan Saya Di Sebuah Restoran Dan Pasti Tidak Kebetulan Ternyata Itu Yang Membuat Anda Bisa Melewati Keadaan Yang Sulit Puji Tuhan Sekarang Ikut Terus Terut Idea Nanti Datang Ke Gerija Di Lantai 5 Mall Arta Gading Saya Bisa Mengadakan Doa Pelepasan Dan Memang Sering Saya Mengadakan Doa Pelepasan Pertanyaan Terakhir Ini Wanita Usia 53 Tahun Sudah Menikah Dengan Hormat Salom Pak Eras Usia Saya Tiga Tahun Lebih Tua Dari Suami Suami Selingkuh 10 Tahun Yang Lalu Sudah Sembuh Sejak Tahun 2019 Selingkuh Lagi Dengan Dua Orang Janda Sekaligus Dengan Usia Lebih Muda Dengan Janda A Di Luar Pulau Hubungan Intim Lewat Online Dengan Janda B Juga Di Luar Pulau Tapi Satu Kamu Halaman Satu Kamu Dengan Suami 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 Tiap Pulang Akhir Tahun Selalu Pulang Sendiri Jika Di Rumah Selalu Mojok Dengan HP HP Tidak Boleh Sentuh Katanya Privacy Saya Tahu Semua Ini Karena Saya Memberanikan Membuka HP Suami Yang Disandi Suami Berjanji Memutuskan Perselingkuhan Suami Sebagai Aparat Negara Tapi Puluhan Tahun Tidak Pernah Ke Gerija Suami Suka Berbohong Dan Aktif Di Media Sosial Mohon Pencerahannya Ngan Suami Seperti Ini Cukup Diam Jangan Buka Buka HP Lagi Tidak Perlu Ibu Tambah Sakit Hati Ibu Jangan Harap Dia Jangan Harap Dia Menjadi Seperti Yang Ibu Inginkan Ya Artinya Jangan Jangan Memaksa Maksud saya Ibu Bisa Merindukan Bisa Tapi Memaksa Jangan Tambah Sakit Nanti Suami Anda Ini Termasuk Orang Yang Belum Utuh Jiwanya Keburu Tua Apalagi Dia Aparat Negara Wah Ini Bisa Lebih Susah Diubah Yang Penting Bagi Ibu Adalah Ibu Sungguh Sungguh Mencari Tuhan Tuhan Yang Akan Berpihak Pada Ibu Kalau Tuhan Sudah Berpihak Kepada Ibu Wah Berat Berat Ya Suamimu Akan Menghadapi Tuhan Saya Kira Itu Saja Sampai Ketemu Di Episode Yang Akan Datang Jangan Lupa Men Subscribe Truth ID Tuhan Memberkati Sudara Sub Tuhan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.